Selamat pagi bagi setiap saudara yang menghasilkan segmen kerinduanku ini. Saya berdoa agar pagi hari ini engkau memutuskan untuk mencari Tuhan terlebih dahulu. Saya berdoa agar pagi hari ini engkau memutuskan untuk mengandalkan Tuhan sepanjang hidupmu. Bahkan saya berdoa agar pagi hari ini engkau menyadari bahwa tanpa Tuhan kita tidak berdaya, kita tidak punya kuasa, bahkan kita cenderung akan menjalani hidup ini dengan susah payah. Mari sama-sama dudukan kepalamu, kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, Bapak yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami, sambut kebenaran firmanmu. Urapi hambamu, tidak bibir perkataannya diurapi dari surga. Pakai hambamu jadi berkat, setiap kata kalimat yang keluar, biar nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan. Siapapun yang menonton acara ini, setiap mereka diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari sama-sama kita datang sama Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba, semua yang ku bisa. Tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Tuhan punya rencana. Tuhan punya rencana. Mari sama-sama kita datang sama Tuhan. Tuhan punya rencana. Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Tuhan punya rencana. Apapun yang kau perbuat. Tak ada maksud jahat. Tak ada maksud jahat. Sebab itu kulakukan semua denganmu Tuhan Ku tak akan menyerah pada apapun juga Sebelum ku coba semua yang ku bisa Tetapi ku berserah Hati ku percaya Tuhan punya rencana Ku tak akan menyerah pada apapun juga Sebelum ku coba semua yang ku bisa Tetapi ku berserah Kepada kehendakmu Hati ku percaya Tuhan punya rencana Mari sama-sama sambil angkat hatimu Angkat iman Ku tak akan menyerah pada apapun juga Pada apapun juga Sebelum ku coba semua yang ku bisa Tetapi ku berserah Kepada kehendakmu Hati ku percaya Tuhan punya rencana Hati ku percaya Tuhan punya rencana Hati ku percaya Tuhan punya rencana Tuhan punya rencana yang indah bagimu Percaya hari depan yang ajaib Dia serahkan dalam hidup jalanan Hati ku percaya Tuhan Kau bekerja bagimu Hati ku percaya Tuhan punya rencana Tuhan punya rencana Kau punya rencana Hati ku percaya Hati ku percaya Tuhan punya rencana Ada rencana yang indah Aku tak akan menyerah pada apapun juga Sebelum ku coba semua yang ku bisa Tetapi ku berserah Kepada kehendakmu Hati ku percaya Tuhan punya rencana Kami percaya bagian kami gak boleh nyerah Bagian kami gak boleh berhenti berharap Bagian kami gak boleh ninggalin iman kami sama Yesus Bagian Yesus yang mengadakan musisat bagi kami Bagian Yesuslah yang mengadakan jalan keluar bagi kami Bagian Yesus yang membuka jalan Menolong, membela, mengangkat setiap kami Kami mau dengar firman Tuhan Pakai hambamu Tuhan untuk boleh jadi saluran mereka Di dalam nama Tuhan Yesus Sama-sama kita yang siap diberkati Kita katakan Amin Jangan pernah menyerah Dua Tawarik Tuhan Ia menyuruhkan kepada seluruh Yehuda Supaya berpuasa Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan Tuhan Mereka datang dari semua kota di Yehuda Untuk mencari Tuhan Ketika kita banyak menghadapi masalah Tantangan dalam hidup ini Harus kita sadari bahwa semuanya ada gunanya Yes Masalah Tantangan Beban Semuanya ada gunanya Semuanya ini menyadari kita Bahwa kita lebih mengerti arti hidup ini Dan kita lebih kuat lagi menjadi hidup Dan tidak mudah menyerah Allah tidak pernah mengajarkan kita untuk lelah Di dalam Alkitab Tuhan mengajarkan dua hal Yaitu tidak ada hal yang mustahil bagi Allah Dan yang kedua Jangan pernah menyerah Sekali lagi dalam Alkitab Allah menyadarkan Mengajarkan dua hal Bahwa yang pertama Tidak ada hal yang mustahil bagi Allah Dan yang kedua Jangan pernah menyerah Dari kedua kebenaran ini Kita menyadari Bahwa saudara dan saya Kita tidak boleh menyerah Kita berserah kepada Tuhan Mempercayakan hidup ini kepada Tuhan Dan kita masih melakukan hal-hal Yang dapat kita lakukan untuk Tuhan Ada beberapa tips pada hari ini Untuk saudara menghadapi tahun yang baru Bagaimana saudara dan saya tidak mudah menyerah Dalam hidup ini Yang pertama Yang kedua Datanglah orang memberitahukan kepada Yosopat Suatu laskar yang besar Datang dari seberang laut asil Dari Edom Menyerang Tuhan Alkitab mengatakan bahwa Poin yang pertama Bagaimana agar kita tidak mudah menyerah Apa yang anda dengar Itu yang akan menentukan hidup saudara Hari-hari ini Jika kita menjadi manusia yang mudah menyerah Jangan menjadi manusia yang gampang menyerah harusnya Jangan menjadi manusia yang suka banget mendengar Berita dari luar yang tidak pasti Mendengar gosip Apalagi mendengar hal-hal yang tidak baik Tetapi dengarkanlah firman Tuhan Karena firman Tuhan bukan hanya sekedar cerita Tapi firman Tuhan adalah sebuah kabar baik Firman Tuhan adalah fakta Yang dapat memberikan kekuatan Dan penghiburan Di saat keadaan sedang tidak baik sekalipun Oleh karena itu Sebab apapun itu Jangan dengarkan perkara-perkara yang buruk dalam hidup ini Dengar firman Tuhan Latih suaramu Latih telingamu Latih hidupmu Untuk memperkatakan yang baik dari suaramu Mendengarkan yang baik Dan mempercayai yang baik Firman Tuhan bukan hanya sekedar buku cerita Tapi firman Tuhan adalah kumpulan fakta Dan kumpulan kekuatan Kumpulan hikmat Yang kedua Jangan bereaksi Tetapi belajarlah Merespon dengan benar Yosafat menjadi takut Lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan Dia takut Tapi setelah itu keputusannya bukan takut Apa saudara? Mengambil keputusan untuk mencari Tuhan Saat mendengar suatu berita Jangan sekedar bereaksi Karena bereaksi akan membuat kita mencari panik Tetapi meresponlah Yaitu mendengarkan Kemudian mempertimbangkan Dan mencari tahu Apa yang harus dilakukan Di dalam keadaan Atau berita yang saudara dengar Setelah itu Baru bertindak Dengan demikian Tindakan yang akan diambil Tidak akan merugikan saudara Tidak akan merugikan orang lain Bahkan tidak menimbulkan kepanikan Allah ingin kita memiliki respon yang benar Respon Yosafat adalah Mencari Tuhan Bukan sekedar cepat Bereaksi Tapi juga Cepat Merespon Yosafat takut Dia ambil keputusan Untuk apa? Untuk tidak takut Dengan cara apa? Cari Tuhan Bahkan dia berpuasa kata Allah Yang ketiga Jangan putus asa Dalam mencari Tuhan 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 Seringkali Yang datang menyerang kami Yang datang menyerang kami Kami tidak tahu apa-apa yang harus kami lakukan Tetapi mata kami Tertuju kepada Yang keempat Yang terakhir Tetap fokus pada Yesus Bukan fokus pada masalah Langkah agar tidak menjadi mudah putus asa Apa yang kita dengar Menentukan apa yang akan kita lakukan Jangan dengar yang buruk Dengar firman Tuhan Yang kedua Jangan sekedar bereaksi Jangan sekedar cepat bereaksi Tetapi belajar Merespon dengan benar Yang ketiga Jangan pernah putus asa Dalam mencari Tuhan Yang keempat Fokus pada Yesus Bukan kepada masalah Bagikan kabar baik ini sebanyak mungkin Kepada orang-orang di luar sana Bilang sama mereka Eh Jangan pernah menyerah Ada pengharapan dalam Tuhan Jangan lupa like Jangan lupa komentar di bawah Bagaimana respon saudara mendengar firman Tuhan Dan apa yang sudah sedang hadapi Never ever give up Kita sama-sama Jangan pernah menyerah Karena yang punya surga Crazy in love With you Ku tak akan Menyerah Pada apapun juga Sebelum ku coba Semua yang ku bisa Tetapi ku Tetapi ku Peserah Kepada kehendakmu Hati ku percaya Tuhan punya rencana Kepada kehendakmu Hati ku percaya Tuhan punya rencana Hati ku percaya Tuhan punya rencana Hati ku percaya Tuhan punya rencana Benar Tuhan punya rencana Terima kasih.